Selamat pagi Kesalahan para murid bukanlah ketika mereka memetik gandum dan memakan bulir-bulir gandum Kesalahan mereka menurut orang-orang farisi ialah karena mereka melakukannya pada hari sabat Hukum sabat sangat terperinci, jelas, tepat Ada ratusan hukum sabat yang mewajibkan para Yahudi untuk menaatinya Ada aturan-aturan yang begitu terperinci Ketika Arial Taurat membawa persoalan ini kepada Yesus Yesus selalu mengembangkan tiga argumentasi Argumentasi yang pertama dari 1 Samuel 21 ayat 1-6 Dikatakan disitu bahwa Daud pun bersama para prajuritnya masuk ke baik Allah Makan roti sajian, roti yang hanya boleh dimakan oleh para imam Kedua, pekerjaan sabat juga terjadi di baik suci Allah Karena apa para saudara? Karena ketika hari sabat, orang-orang pasti akan menyalakan api, menyembeli, lalu menyiapkan hewan kurban Bukankah mereka sendiri telah melanggar peraturan sabat itu yang melarang untuk mereka bekerja? Argumen yang sangat cerdas Argumen yang ketiga adalah Yesus mengutip kitab Nabi Hosea Yang menyatakan bahwa Allah itu lebih menyukai kasih setia daripada korban pakaran Tuntutan kebutuhan manusia harus berada di atas semua tuntutan yang lain Tuntutan ibadah, tuntutan liturgi penting Namun di atas semuanya, tuntutan kebutuhan manusia jauh lebih penting Wahai saudara, coba arahkan hatimu kepada saudaramu yang di kiri dan kanan Karena dimana ada belas kasihan, damai Allah ada di sana Ibadah yang benar ialah mengasihi sesamamu Tiap senyuman adalah kidung bujian Tiap perbuatan baik adalah doa Karena orang yang Yesus kasihi telah berbicara benar Ibadah yang lebih suci yang berkenan, ia berkati Mencari yang hilang, itulah tugasnya Memulihkan semangat yang budar Dan memberikan makan anak yatim serta janda Itulah kesukaannya Ikutlah dengan langkah yang penuh hormat Contoh teragung termulia dari dia Yang karya sucinya telah mewujudkan kebaikan dunia Kita adalah Tuhan atas hari sabat Amin